Kenapa sih banyak sandwich generation? Gimana ya caranya supaya anak-anak kita tidak jadi sandwich generation? Kalau saya pelajari, sandwich generation terjadi paling banyak karena adanya satu hal, yaitu cinta orang tua sama anak. Loh, kok bisa? Bayangin, pada saat anak masih kecil, orang tua kerja keras, fokus untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Kasih pendidikan terbaik, kasih makanan terbaik, liburan terbaik, tentu saja sesuai dengan kemampuan penghasilan mereka masing-masing. Kalian perhatikan tidak? Semua diberikan untuk anak, untuk keluarga. Mereka lupa untuk menyisihkan untuk diri mereka sendiri untuk mempersiapkan masa pensiun mereka. Jadi ketika mereka masuk masa pensiun, mereka tidak punya simpanan dan mau tidak mau, suka tidak suka, mereka menggantungkan hidupnya pada anak-anak mereka. Makanya kalau kita lihat banyak orang tua yang pensiun, saat kondisinya pensiun tiba-tiba down, tiba-tiba lemes, karena tadinya mereka punya penghasilan, tiba-tiba harus menggantungkan diri sama orang lain. Ini pastinya situasi yang nggak enak ya. Makanya, supaya anak-anak kita tidak jadi 7th generation berikutnya, kita harus siapkan dana pensiun kita sejak dini. Sisihkan minimal 10% dari penghasilan kita, masukkan dalam investasi, jangan diambil sampai kita pensiun nanti. Percayalah bahwa anak-anak kita lebih menghargai orang tua yang punya dana pensiun, meskipun fasilitas untuk mereka berkurang. Dibandingkan fasilitas maksimal untuk anak-anak, tapi saat pensiun mereka jadi sandwich generation. selamat menikmati.